Setelah saya menerima buku itu, saya membaca, bab demi bab saya baca, tiba-tiba hati saya tertantang, bergejolak dalam hati saya ini, ini apa benar apa tidak. Semakin saya membaca buku ini, saya semakin tertantang, semakin tertantang. Karena yang saya baca itu merupakan pokok atau tiangnya dari agama waktu itu yang saya anuh. Setelah saya hampir berakhir membaca buku itu, saya masih berdoa. Saya bilang gini, ya Allah ya Tuhan, apakah buku ini merupakan kebenaran? Berarti kalau benar, berarti selama ini salah yang saya ketahui. Kalau benar, saya akan baca buku ini sampai selesai. Kalau tidak, bukunya merupakan suatu penginar atau bagaimana. Kami tetap katakan kepada semuanya, terima kasih selalu setia mendukung channel ini dan Tuhan Yesus selalu melindungi. Baik saudara, pada video kali ini, kita akan saksikan bahwa seorang dari agama seberang yang sudah dididik keras agar tidak percaya Tuhan Yesus. Namun hanya lewat sebuah buku, ia bisa mengikuti Tuhan Yesus. Namun sebelum kita mendengarkan kesaksiannya, maka kita baca ayat firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Baik saudara, mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Sri Rahayu, dipanggil Ayu. Saya latar belakang dari Islam. Saya aslinya dulunya, saya asli orang Sumatera Barat. Sumatera Barat, saya bersaudara empat orang, saya anak nomor dua. Kebetulan saya dibesarkan dari keluarga seorang pengajar pendidik, seorang guru, karena orang tua saya guru. Jadi, pada saat saya masih kecil, masih di bangku sekolah SD atau SMP, orang tua saya pernah menekankan kepada saya, kalau kamu, kalau bisa jangan berteman sama orang Kristen. Karena bagi di Islam, orang Kristen itu adalah kafir. Jadi, itu pedoklin di pikiran saya, dari SD sampai SMP. Saya pun juga, kalau saya bertemu sama teman yang Kristen, saya langsung cut, saya langsung menjarak. Berjalannya waktu, saya SMP, SMA, kuliah. Setelah di tahun 1999, saya berkenalan sama seorang laki-laki, kebetulan dia beragama Kristen. Jadi, pada saat saya berkenalan dengan beliau, ya kita dibilang pacaran. Pada saat itu, ini orang, saya nggak tahu juga. Waktu saya baru mulai dekat sama beliau, dia selalu mengatakan, dia selalu bercerita tentang Yesus. Saya mengatakan, kenapa kamu selalu berbicara tentang Yesus? Saya bilang, Yesus itu kalau di Islam adalah Isa. Saya bilang, ya kalau bagi Kristen, Isa itu mungkin Tuhan. Tapi bagi kami, Isa itu Nabi. Jadi, Yesus itu bukan Tuhan bagi kami, saya bilang sama teman saya. Tapi teman saya selalu berkata, selalu berkatanya mungkin, ya sebagai dia seorang Kristen yang sungguh-sungguh, dia ingin menyampaikan amanat agung itu, dia selalu katakan kepada saya. Berjalannya waktu, setelah saya berkenalan sama beliau, pas jalan tiga tahun, Saya diminta untuk mengantar seorang misionaris, orang tua, ke Malaka. Kebetulan misionaris itu, Bapak Rohani dari teman saya ini. Mungkin maksud dia, mungkin biar Bapak Rohani dia ini, misionaris ini bisa menyampaikan tentang juru selamat Tuhan Yesus itu kepada saya. Jadi, waktu itu, karena ini orang tua, saya sudah opa-opa atau opung-opung lah gitu. Jadi, saya izin, saya izin dengan orang tua saya. Kebetulan waktu itu, saya, teman saya ini, sudah menjalin hubungan komunikasi dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Akhirnya, orang tua saya kasih izin, karena mungkin ini orang tua rohani dari teman saya. Dalam perjalanan, saya menemani Bapak misionaris ini, orang tua ini ke Malaka. Mungkin asumsi orang, saya membawa seorang opa atau opung atau kakek pergi berobat ke Malaka. Karena Malaka itu identik dengan image seorang tutup untuk tempat orang check up, berobat. Selama perjalanan dari sampai di Malaka, saya menuju rumah seorang anak rohani dari Bapak Misionaris ini. Namanya Bapak, dari Bapak Misionaris ini. Dalam perjalanan, dia selalu mengatakan kepada saya, Anakku, cobalah kamu sembah, kamu percaya dengan Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak apa-apa kalau kamu masih sholat, kalau kamu masih Islam. Tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya, waktu mendengar itu, saya hanya diam saja. Saya diam. Terus Bapak itu selalu berbicara, terus berbicara terus tentang Isa. Dan dibilang, kalau di Islam, itu Isa. Jadi, waktu, setelah berjalanan waktu, akhirnya saya sampai ke rumah dari anak rohani Bapak Misionaris ini. Ternyata, saya sampai di rumah sebuah keluarga dari berasal dari orang India Tamil. Setelah sampai di sana, kami saya dilayani, terus saya dikasih kamar di atas. Keesokan harinya, saya turun dari atas rumah orang India Tamil ini. Saya mendengar ada sebuah, kayak ada keramaian, kayak ada suara nyanyi-nyanyi. Tapi saya tidak menerti nyanyi apa, karena mereka bernyanyi dengan bahasa India. Setelah itu, saya duduk dekat sana, dekat mereka. Setelah acara selesai, tiba-tiba Tuhan rumah itu memberi saya sebuah buku. Dia kebetulan bisa berbahasa Melayu. Dia bilang sama saya, kamu boleh baca buku ini. Saya yang punya buku ini, saya belum baca. Dia bilang sama saya. Terus, saya lihat covernya buku itu melambangkan kubah dari masjid. Setelah saya menerima buku itu, saya membaca. Bab demi bab saya baca. Tiba-tiba hati saya tertantang. Bergejolak dalam hati saya ini, ini apa benar apa tidak. Semakin saya membaca buku ini, saya semakin tertantang. Semakin tertantang. Karena yang saya baca itu merupakan pokok atau tiangnya dari agama waktu itu yang saya anut. Setelah saya hampir berakhir membaca buku itu, saya masih berdoa. Saya bilang gini. Ya Allah, ya Tuhan, apakah buku ini merupakan kebenaran? Berarti kalau benar, berarti selama ini salah yang saya ketahui. Kalau benar, saya akan baca buku ini sampai selesai. Kalau tidak, buku ini merupakan suatu penginar atau bagaimana. Setelah itu, malamnya kayaknya Tuhan kuat menggerakkan saya harus membaca buku ini sampai tuntas. Setelah sampai tuntas saya membaca buku ini, saya bilang, besokan harinya sama Bapak Orang India Tamar ini, saya sudah membaca buku ini. Saya mau pulangkan buku dia. Dia bilang, you boleh ambil. Dia bilang, you bawa pulang. Akhirnya, besokan harinya saya balik dari Malakas. Saya harus pulang ke Pekan Baru. Saya pulang ke Pekan Baru. Sampai di Pekan Baru, saya bergumul. Bergumul kayak bergejolak selalu di hati dan pikiran saya. Ini apa benar, apa tidak, apa benar, apa tidak. Apakah benar Isa yang saya yakini di agama Islam sebagai Tuhan dan Juhu Selamat. Setelah itu, saya sampai di Pekan Baru. Besokan harinya, di hari Minggu, saya berani. Beribadah datang ke sebuah gereja yang ada di Pekan Baru. Di saat itu, saya datang menghadiri kebaktian di gereja tersebut. Tiba-tiba, pas kita disuruh berdiri, kebetulan jemaat semuanya disuruh menaikkan lagu. Saya tidak tahu lagu itu apa. Saya disuruh berdiri, saya juga berdiri. Tiba-tiba, saya mendengar lagu yang dibawai sama jemaat di dalam gereja tersebut. Lagunya hanya ini. Pujian itu, saya dengar seperti saya tiba-tiba merinding. Saya merinding, saya merasa ada suatu belayan yang dari ujung rambut saya sampai ujung rambut. Membelayan saya begitu lembut sekali. Saya tidak pernah merasakan belayan itu sama sekali di saat umur saya pada saat itu 20-an. Seterusnya, bapak yang di depan pendeta itu, dia menyuruh angkat roti dengan anggur. Saya tidak tahu ini apa. Kebetulan anggur itu ditutup seperti agar-agar. Jadi saya tidak mengerti, saya tidak makan. Saya masukkan ke dalam tas. Pada saat saya mendengar, diulang lagi pujian itu, di saat saya mendengar lagu itu, saya merinding kembali, begitu merdu sekali lagu itu saya dengar. Saya tidak pernah seperti lagu-lagu dunia, misalnya lagu apa ya, lagu melankolis itu gimana saya tidak pernah mendengar semerdu itu lagu itu. Setelah berakhirnya ibadah, saya pulang, saya pulang. Saya ketemu sama teman saya. Saya berkata, Bang, tadi aku ke gereja. Oh iya. Terus tadi ada ini loh, aku dikasih ini. Terus kamu makan? Enggak, tapi kan aku kasih lihat. Dia tidak komen. Setelah itu, saya tertantang, tertantang, tertantang. Kebetulan saya tidak tahu. Urapan di, suasana di gereja itu membuat hati saya itu untuk kembali ke gereja itu. Berjalannya hari, minggu demi minggu saya datang ke gereja itu. Ternyata, waktu setelah berapa bulan setelah itu, gereja itu mengundang salah satu pendetanya itu dari Islam. Ex-Islam. Jadi waktu itu, karena tahu para pengerja di gereja itu, saya dari Islam. Dia bilang, Mbak Ayu, ini Bapak ini ex-Islam loh. Mungkin bisa ya berbicara atau ya bincang-bincang sama Bapak Pendeta. Saya datang ke gereja itu pas waktu malam. Jadi Bapak itu dengan santai. Kebetulan di gereja itu lagi, mereka lagi latihan untuk persiapan ibadah. Bapak itu sambil megang gitar. Dia berkata sama saya, Kamu bisa, kamu tahu surat Al-Fatihah? Tahu, saya bilang. Kamu bisa membacanya? Bisa, Pak. Saya bilang itu. Coba kamu baca. Dia sambilnya diiring dengan gitar. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik Yaudhidin. Sampai di saat kata-kata Idina Sirotol Mustaqim. Dia bilang, stop. Kamu tahu itu artinya apa? Idina Sirotol Mustaqim. Saya bilang, saya tahu, Pak. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah kamu sudah mendapatkan jalan lurus? Saya terdiam. Lama saya berpikir. Saya bilang, oh iya ya. Setiap saya sholat. Satu hari lima kali. Subuh. Zuhur asar maghrib bisa. Kata-kata Idina Sirotol Mustaqim berkali-kali. Saya ucapkan. Tapi dengan Bapak itu berkata, Apakah kamu sudah menemukan? Akhirnya saya terpikir. Iya, Pak. Hanya melapaskan saja Idina Sirotol Mustaqim. Tapi tidak tahu. Jalan lurus itu yang mana? Akhirnya Bapak itu mengatakan. Tahu jalan yang lurus itu ada bersama Isa Al-Masih. Tuhan Yesus. Setelah berbicara dengan Bapak itu, saya pulang. Saya buka Al-Quran kembali. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada surat kaki. Di bawah surat kaki itu. Idina Sirotol Mustaqim. Ada surat kaki. Itu menunjuk lagi ke ayat. Ke ayat yang lain. Di ayat yang lain, disitu mengatakan di surat Al-Zukruf. Di surat Al-Zukruf ayat 61. Di surat Al-Zukruf itu mengatakan bahwa Isa benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah ragu. Janganlah kita ragu atau ya tentang hari kiamat. Isa bilang, ikutlah aku. Akulah yang menunjuk jalan yang lurus itu. Jadi, akhirnya saya berpikir. Apakah di surat Al-Fatihah ini jawabannya di surat Al-Zukruf? Lama saya renungkan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Zukruf. Karena memang kalau waktu di Islam dulu, memang Imam Mahadi itu identik dengan Isa yang akan turun. Tanda-tanda hari kiamat, Isa akan turun sebagai Imam Mahadi. Menjadi hakim untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sedangkan disini mengatakan, Isa lah tanda-tanda tentang hari kiamat. Setelah itu saya berpikir, oh berarti Isa. Berarti Isa lah yang menunjukkan jalan kebenaran itu. Setelah berjalannya hari demi hari, hari demi hari, saya ke gereja, tiba-tiba namanya orang tua, hati menulis sebagai seorang orang tua. Mama saya berkata begini, kamu kok tiap hari minggu keluar sih? Dia bilang, kamu sepertinya kayak orang Kristen pergi ke gereja. Saya terdiam. Akhirnya saya putuskan untuk tidak di jam itu, saya bergereja lagi di tempat gereja yang saya, dimana saya menerima sesuatu belayan yang begitu lembut, kasih yang begitu lembut yang saya rasakan. Akhirnya saya seperti gereja keliling. Saya masuk ke gereja, ya gereja yang gak erah, gereja adat, tapi saya tidak mengerti gitu. Tapi karena saya rindu ingin beribadah, ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta yang tukar hari minggunya, akhirnya saya bilang, tidak ada yang saya dapatkan dari saya berkeliling terus. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke gereja tempat, dimana saya pertama datang. Setelah saya ikutin, akhirnya saya mungkin saya berbohong, saya sampai bilang, malam itu hari Sabtu, besok hari Minggu, saya masukin baju ke bagasi mobil. Hari Minggu saya keluar dengan pakaian santai, saya bilang saya keluar ke rumah teman saya, karena teman saya banyak anak kolsan waktu itu. Jadi ya tidak membuat orang tua saya curiga, padahal saya ke gereja. Akhirnya saya ke gereja tempat dimana pertama saya datang. Akhirnya iman saya bertunggu. Setelah berjalannya waktu, sudah berapa bulan, saya memutuskan saya minta dibaptis. Saya minta dibaptis, minta dibaptis, saya bilang sama para pengerja di dirinya itu, Bu, saya pengen dibaptis. Wah, benar dia bilang, iya Bu. Oh yaudah, nanti pas Bapak Gembalanya datang, nanti kita atur. Akhirnya Bapak Gembala tersebut datang. Besokan harinya, di hari Sabtu, saya dibaptis, dibaptis di salah satu sungai di Pekanbaru. Pada saat dibaptis, kan kita dikasih jubah, untuk dikenakan jubah putih. Waktu itu ada, saya berdua dengan seseorang, dia baptis juga gitu. Setelah waktu mau mulai baptis, kita mulai berdoa. Saya masih berdoa, saya masih pakai Allah. Saya bilang, Ya Allah ya Tuhan, apakah ini suatu jalan keselamatan buat saya. Kalau bukan, saya buka jubah ini. Saya tidak mau pakai jubah ini lagi. Saya tidak mau dibaptis. Tapi kalau memang ini keselamatan bagi saya, saya bilang, tarik saya sampai ke sungai. Untuk saya bisa dibaptis. Setelah itu, akhirnya, pendeta bilang, kita mulai pendeta berdoa. Saya boleh dibaptis. Bisa dibaptis, saya merasakan sesuatu ada, kayak turun dari langit itu, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang saya rasakan. Seperti saya itu tanpa anak baru lahir, baby baru lahir, tidak ada dosa. Seperti kayaknya plong aja rasanya hidup ini gitu. Setelah saya keluar dari sungai, saya ganti baju untuk, untuk arti dibaptis. Setelah itu, kita ketemu sama pendeta yang membaptis saya, beberapa orang dengan para pelayan di gereja itu. Dia bilang gini, ayo, sekarang nama baptis kamu, saya kasih Hana. Wah, Hana? Hana itu artinya apa, Pak? Hana itu, pendoa. Kamu nanti baca di kitab Samuel. Saya bilang, bagaimana saya mau baca? Saya belum mengerti buka Alkitab dari mana. Kitab Samuel pun saya tidak tahu. Setelah itu saya, setelah baptis saya pulang. Timbul di hati saya dalam perjalanan dari tempat saya di baptis itu menuju rumah saya. Saya sudah meninggalkan yang lama, saya sudah menangkap yang baru. Kesokan harinya, karena di keluarga saya, karena saya ada dari, keluarga dari orang dari Sumatera Barat, ada sama agama sangat kental sekali, sangat kuat sekali. Kita sering melakukan sholat berjemaah di rumah. Orang tua saya mengatakan gini, mari kita sholat. Saya mengatakan, saya lagi datang bulan. Karena waktu dulu di Islam, kalau lagi datang bulan tidak dibanarkan untuk sholat. Oke, mungkin alasan itu orang tua saya masih bisa menerima. Tapi lama-lama orang tua saya selalu berkata, mari kita sholat, mari kita sholat. Jumlah saya lagi datang bulan. Terus tiba-tiba orang tua saya ngomong gini, eh, kamu bilang datang bulan, datang bulan, nanti dikasih Allah loh, kamu pendaraan, datang bulan terus selamanya. Saya terdiam. Saya terdiam. Karena dalam hati saya, saya tidak mungkin sholat lagi. Walaupun saya teringat, omongan dari Bapak misionaris, Bapak rohani, teman saya itu mengatakan, kamu tidak apa-apa kalau kamu Islam, kalau kamu masih sholat. Tapi saya sudah punya komitmen. Ya, sekali saya melangkah, sekali saya sudah terima Yesus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, saya sudah di babi, saya sudah lahir baru kembali. Ya, tidak ada lagi orang menawar. Akhirnya, berjalanan yang hari, orang tua saya ngomong kayak gitu. Terus saya bilang sama teman saya, eh, gimana ya, orang tua saya terus-terus saya sholat. Terus teman saya ngomong gini, saya juga konsultasi sama teman-teman di gereja, sama para pengerja. Dia bilang, ya berhikmat aja ayo. Saya bilang, oh berhikmat. Mungkin berhikmat itu saya harus berbohong. Tapi, yang saya lakukan berhikmat itu berbohong, itu artinya membuat saya itu gelisah, tidak tenang. Setelah berapa hari kemudian ya, setelah berjalanan waktu, saya disuruh sholat lagi. Saya bilang, mah, saya mau sholat di masjid tempat gubernur, habis meresmikan masjid baru dia. Kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Akhirnya, karena mungkin alasan saya, saya mau pergi sholat, akhirnya dibolehkan. Saya ambil, saya taruh mukena di dalam mobil, dalam perjalanan, saya berhenti. Saya berhenti di tepi jalan. Saya berdiam diri. Saya bilang, saya banyak berbohong. Tiba-tiba, saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab. Saya tidak tahu buka Alkitab itu dari mana. Tapi saya, saya apa namanya, saya main asal buka gitu aja. Tiba-tiba, saya membaca, dalam firman Tuhan itu, di Matius, waktu saya ingin di Matius, lihat aku mengutus, kamu seperti domba di tengah serigala. Hendaklah kamu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sidiam. Maksudnya ini apa ya? Setelah berakhirnya, waktu maghrib, saya pulang kembali. Saya pulang. Ya mungkin orang tua saya mengatakan, saya sudah selesai sholat. Saya bertelfon dengan teman saya. Saya bilang, tadi aku disuruh sholat. Tapi aku pergi ke masjid tempatnya, gubernur Radsimersenikan. Aku bilang alasan, aku berhenti di tepi jalan. Tiba-tiba aku membuka Alkitab. Firman Tuhan, aku baca, berkata begini, teman saya diam aja. Mungkin dia mengamati. Setelah itu berjalan yang hari demi hari, orang tua saya lama-lama curiga. Dia bilang, kamu kayaknya sepertinya udah Kristen. Dalam hati saya, saya jujur, saya belum menikah. Saya masih tanggung jawab orang tua. Kalau saya diusir, saya mau tinggal di mana? Saya mau ke mana? Berkecamuk lah di hati saya gitu kan. Tapi saya tidak bisa berbohong sama orang tua saya. Kalau saya, sudah tidak satu agama dengan orang tua saya. Pada malam harinya, saya membaca, saya buka Alkitab. Saya membaca, saya waktu itu, saya gak ngerti baca dari, saya belum tahu dari kejadian, sampai wayu, saya main asal buka aja. Tiba-tiba firman Tuhan, banyak berbicara kepada saya, di Matius. Pada saat itu, saya membaca di Matius. Tuhan mengatakan, setiap yang, barang siapa yang menyangkal aku, di depan manusia, aku akan menyangkal kamu, di depan Bapak yang di surga. Jadi saya bilang, aduh saya menyangkal Tuhan, di depan keluarga besar saya. Berarti Tuhan akan menyangkal saya, di depan Bapak di surga. Sedangkan saya sudah, menerima Tuhan sebagai, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Akhirnya saya berkecamuk, terus berkecamuk, terus di hati saya. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang sama teman saya, pada saat itu, kita berteman sudah hampir, sudah berjalan 5 tahun. Saya bilang, Bang, kayaknya aku gak bisa lagi, untuk berhikmat, atau berbohong, kepada orang tuaku. Masalah, keyakinan yang ku anur sekarang. Karena Tuhan sudah berbicara, saya tertampar dengan firman Tuhan ini. Kalau kamu menyangkal aku, di depan manusia, aku akan menyangkal kamu, di depan Bapak di surga. Padahal saya sudah mengakui, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, tiba saatnya, akhirnya, ya, teman saya, memutus, putusan dari keluarga, dia untuk melamar saya. Akhirnya kita menikah. Tapi saat menikah, kita berkata bahwa kita, di luar kota, di luar negeri. Setelah itu, setelah menikah, seminggu setelah itu, saya pulang ke rumah orang tua saya. Tapi namanya orang tua saya, dia sebagai hati, dia sebagai seorang ibu, dia sudah merasa, kalau saya ini, anak ini bukan sejalan lagi sama dia. Ya, namanya kebohongan, ya, pasti akan terciup juga. Jadi ada yang menyampaikan, kalau saya sudah Kristen. Tapi, karena dia tahu, saya sudah menikah, dia pun mungkin tidak bisa untuk berkata, karena saya sudah, jadi tamu jawab dari suami saya. Tapi dia melihatkan sikap, ya, jutek gitu lah mungkanya, kesel. Setelah itu, saya sudah, berumah tangga, saya dengan keluarga kecil saya. Setelah saya, melahirkan anak saya pertama, orang tua saya, datang ke rumah saya, pas waktu itu Natal. Sebenarnya, tidak akan bakal mau datang. Karena, tapi karena melihat cucu, setiap orang tua saya datang, pada saat itu, seperti kayak, dia duduk di rumah saya itu, seperti kayak di kursi itu, kayak ada bara api, atau sebuah kursi berduri lah, sehingga bikin dia, harus cepat, keluar dari rumah, anaknya. Berjalannya, waktu, saat saya sudah, punya anak pertama, saya merahkan anak pertama, jadi, ya, namanya orang tua. Ternyata, anak yang saya lahirkan, seorang laki-laki. Pada saat itu, suami, karena saya melakukan, persalinan melakukan sesar, pada saat itu, suami saya agak telat datangnya, waktu itu dia ada, ada urusan kerjaan, namun dia ada meeting. Tiba-tiba, ya, orang tua saya, papa saya, mengazankan anak saya. Ya, karena kan kalau, kalau di Islam, ya, dia mungkin, meyakini kalau, ini cucu ini, masih Islam, anak masih Islam, gitu kan. Padahal, dia sudah tahu, kalau saya sudah Kristen, dia azanin, dia azanin anak saya. Waktu, anak saya lahir, setelah, itu, setelah saya sudah mulai, ya, mulai kuat lah, setelah ditemukan, saya datang ke gereja, saya antar anak saya, untuk penyeran anak ke gereja, tiba-tiba, bapak pendetanya berkata, saya tengking, segala roh al-fatihah, surat yasid, dan semuanya lah. Pernah itu, luar biasa anak saya, melengking tiga kali. Wah, wah, dia bilang gitu kan. Jadi, seperti kayak keluar gitu. Setelah itu, bapak pendetanya, kebetulan suami saya, memberi nama anak saya itu, Joseph. Tapi, karena bapak pendeta itu, dia bilang begini, saya tambah namanya, Joseph Pak Aneah. Saya bilang, Pak Aneah itu artinya apa? Pak Aneah itu adalah penguasa. Wah, luar biasa. Saya bilang, nanti kamu baca di kejadian, Pak Aneah itu artinya apa? Kalau di bahasa Ibrani, itu Yusuf. Yusuf diberi kuasa sama Fir'on, untuk menguasai Masyir, berarti orang kedua setelah raja. Setelah berjalannya, kebetulan anak saya itu, menjadi cucu kesayangan, berorang tua saya. Tapi namanya, karena cucu kesayangan, orang tua saya, neneknya itu selalu, kalau misalnya apa? Bismillah ya. Bismillah, kalau dia ngasih cucunya, makan. Saya diam, saya diam aja, saya diam aja gitu. Tapi yang penting bagi saya, kalau anak saya sudah saya serahkan. Saya percaya segala roh al-fatiha, surat yasin, apapun lah, sudah kita patahkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya tenang saja. Berjalannya waktu, akhirnya saya melahirkan anak kedua. Anak kedua. Waktu saya melahirkan anak kedua, karena kami, karena saya anak perempuan, kalau kami orang Sumatera Barat ini, kalau habis melahirkan itu harus di rumah orang tua. Ya, orang tua perempuan lah yang mengurus. Jadi, pada saat itu, saya diurus sama orang tua, saya karena masa nifas gitu ya. Setelah itu, seminggu setelah saya melahirkan, papa saya sakit. Sakit. Tapi yang luar biasanya, Tuhan pakai anak saya Joseph ini, dia berkata begini kepada neneknya, kepada omanya, Omah, sebelum papa sakit, Omah, kenapa opa itu pakai baju batu hitam-hitam? Janganlah, Omah. Jadi, papa saya ngomong gini sama mama saya, Eh, gimana cucumu ini? Kok aku disuruhnya buka pakai baju ini? Ya, namanya anak kecil mungkin ya, mama saya bilang ya anak kecil. Tapi setelah itu, anak saya melarang opanya untuk berpakaian baju hitam, baju batik itu, besokan harinya papa saya sakit. Memang dia ada, ada bawaan jantung. Jadi, tapi, waktu dia sakit itu, tadi, waktu saya melahirkan, papa saya sempat mengantar saya untuk check up kembali sama dokter, karena saya harus periksa karena operasi. Mungkin karena saat itu, mungkin dia tahu mau pergi. Dia sayang sekali sama saya, sinilah papa antar kamu ke dokter. Setelah itu dia sakit. Sakit. Ya, seminggu lah setelah itu dia sakit. Waktu dia sakit, saya masih ke kamar dia, saya masih ke kamar dia, karena saya di rumah orang tua saya, waktu saya, habis melahirkan. Terus papa saya ngomong gini sama saya, aduh, dia bilang gitu kan, aku masih terpikir-pikir anakmu, dia bilang gitu, yaudahlah pak, apa namanya, anak kecil sederhana. Eh, setelah papa saya ngomong gitu, pas maghribnya papa saya meninggal. Saya sedih sekali, sedih sekali. Ya kan hanya di Islam, tidak boleh, jengaja lama-lama. Kesokan paginya, habis sholat zuhur, papa saya harus dikubungkan. Waktu bapak saya dimandikan, jenazahnya, ya, suami saya dengan, ya, karena dia udah merasa, udah masuk ke keluarga besar saya, dia sebagai seorang menantu, saya pun juga anak. Pada saat, orang tua, almarhum, jenazah almarhum papa saya dimandikan, mamah saya melarang. Tidak boleh suami kamu memegang, jenazah almarhum papamu. Saya sedih sekali, kenapa? Kok suami saya tidak boleh, memegang jenazah almarhum papa saya, untuk memberi penghormatan terakhir. Dan saya pun tidak, tidak boleh dekat, sama anak-anak almarhum papa saya. Setelah itu, suami saya dengan, ya, dia tunjukkan sebagai seorang menantu, dia urus, dia baik, akhirnya setelah pemakaman. Setelah berjalannya waktu, berjalannya waktu, demi waktu, akhirnya, saya, anak saya kedua, saya pindah ke Batang, saya pindah ke Batang. Saya kembali lagi teringat kepada firman Tuhan, di Matius, yang mengatakan, ya, karena namaku, kamu akan digiring ke pemuka agama. Terus, setelah kamu, seperti kita harus pindah ke kota yang lain. Akhirnya, kami pindah dari Pekanbaru, kami ke Batang. Setelah saya pindah ke Batang, waktu itu, orang tua saya, mau datang ke Batang. Tiba-tiba, kami suami saya berdoa. Saya bilang sama suami saya, mama saya mau datang. Karena kan, ya namanya juga, seorang koda janda, ya mungkin dia bebas lah, untuk mau kemana. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita bilang sama, kita berdoa dengan Tuhan, biarlah Tuhan, nanti ada perjubahan pribadi, ya, antara, kau bisa menyatakan kuasa, dengan orang tua kami ini, baik dengan selesai di rumah, atau melalui mimpi, atau di kamar. Tapi orang tua saya, pernah berkata begini sama saya, ayo, saya bermimpi loh, kamu, dibawah sama seorang laki-laki, yang ganteng sekali, bukan seperti kayak orang Indonesia, seperti kayak orang Timur Tengah. Saya mengatakan dalam hati saya di Tuhan Yesus, tapi saya tidak mau mengatakan sama orang tua saya. Akhirnya, akhirnya orang tua saya, barulah kali itu, dia melihat saya di Batam. Tapi saya tidak pernah mengatakan sama orang tua saya, kalau saya sudah Kristen. Karena bagi saya, untuk apa saya mengatakan, kalau saya sudah Kristen, tidak ada buah yang saya sampai, yang saya lihatkan kepada orang tua saya. Kalau saya menjadi seorang Kristen, hanya menjadi seorang Kristen yang, sebuah buah yang, asem, yang pahit, yang akan dimakan, terus dimuntahkan, untuk apa dong. Saya ingin melihatkan bahwa, kekristenan saya ini, sama orang tua saya itu, sebuah buah yang manis, yang harum, yang ranung, yang enak dimakan, enak, ya enak dicium, sebuah yang ranung, yang manis. Berjalannya waktu, berjalan, saya kasih lihat terus sama orang tua saya, karena mengasih orang tua, saya bilang sama orang tua saya, ma, walaupun saya sudah tidak satu jalan lagi, agama sama mama, tapi saya tidak akan menjauhi mama, saya akan terus menghormati mama, karena dalam firman Tuhan di Alkitab pun berkata, hormatilah orang tuamu, agar panjang umurmu, jadi saya harus menghormati orang tua saya, ya mama sebagai orang tua saya, dan orang tua, maksudnya orang yang lebih tua dari saya, umur pun saya menghormati, setelah itu mama saya bisa mengerti, dia coba untuk memulai menelaah, memikir, karena mama saya seorang guru, dia pintar itu mama saya, itu betul, karena saya juga bisa merasa, hatinya, karena dia terpukul juga, karena dia juga aktif di tempat wirit, pengajian di rumah, karena saya pun dari kecil, saya juga dimasukin ke madrasa, orang berkata, eh ibu itu, mengajar sekian ratus orang anak, berhasil, tapi mengajar satu anak, tidak berhasil, anaknya bisa murtad, karena, kalau dulunya, Islam mengatakan, kalau Islam pindah ke Kristen, itu murtad, ya mungkin orang tua saya, ya berkecamuk, tapi, dia lama-lama, dia melihat sesuatu, bagi saya itu tidak ada yang salah, ke Kristen dan saya itu, saya terus melihatkan, ya semakin lama, saya pun semakin, untuk mempelajari firman Tuhan, saya mempelajari firman Tuhan, saya baca, saya juga, saya pelajari tentang, buah roh, tentang kasih, tentang suka cita, damai sejahtera, jadi, saya melihatkan, saya interpretasikan terus kasih, saya menghormati, saya mengasih keluarga besar saya, saya mengasih orang tua saya, akhirnya orang tua saya terpikir, oh, tidak ada yang aneh, tidak ada yang sesuatu yang apa, tapi mungkin, dia juga, akan terus berdoa juga, di dalam hati dia, di dalam hati dia saya rasa ya, saya juga tidak pernah bertanya, tetap terus berdoa, saya untuk balik lagi bersama dia gitu, tapi karena, dia melihat, sesuatu ada yang berubah bagi saya, akhirnya berjalannya waktu, sudah berjalannya, 10 tahun pernikahan saya, orang tua saya rajin, melihat saya, di saat waktu bulan Desember, di saat bulan Desember, kita Natal, dia malahan, membuat, bagaimana suasana lebaran, dia bikin, dia bikin rendang, dia bikin lontong, dan semuanya lah, dia sajikan semuanya, dia bilang, ya kamu undang aja, teman-teman di gereja kamu, akhirnya teman-teman gereja saya, kita pulang dari beribadah, kita ke rumah, enak ya, buatannya mamanya Mbak Ayu, wah enak, akhirnya mama saya, oh iya, mama saya, dengan menerima punya, dengan suka cita juga, dia menerima, oh iya, akhirnya, saya pun juga heran, mama saya pelan-pelan, pelan-pelan, akhirnya bisa menerima, tapi dia tidak pernah mencetuskan, oh saya menerima kamu, kalau kamu berkesan tidak, cuma saya sudah bisa melatakan, di alam lo saya, saya terus terlihatkan, sama mama saya, akhirnya mama saya mengatakan, ya, sekarang udah, jalan kamu, ya kalau kamu udah memilih, jalan kamu ini, ya kamu bisa mempertanggungjawabkannya, ya silahkan, kalau itu membuat kamu tuh, tenang, bahagia, tapi mama saya memikir, kalau gak besar saya pun melihat, ada sesuatu, yang dilihatnya dari saya, mungkin dengan saya, menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan jurus, selamat, mereka melihat ada sesuatu, kayak seperti, intan atau berlian, yang mereka melihat, saya tuh seperti, Kristen yang militan, karena kenapa, karena, waktu itu ada ipar saya, berkata begini, kakak ini imannya kuat ya, dia bilang gitu, apa yang kakak, yang kakak, cita-citakan, selalu terwujud, terus saya ngomong gini, sama ada ipar saya, juga sama orang tua saya, Tuhan yang saya tambah, bukan Tuhan yang mati, di kalju salib, tapi Tuhan yang saya tambah, itu Tuhan yang hidup, saya bilang, karena, kenapa saya bilang, Tuhan yang hidup, dengan prosesnya, waktu demi waktu, perjalanan hidup saya, perjataan Tuhan, begitu sempurna, dalam kehidupan saya, saya bilang, pertolongan Tuhan, sehingga ya, Tuhan pun selalu, ya, pembelian Tuhan, dengan rumah tangga saya, dengan selami saya, dengan anak-anak saya, akhirnya, saya melihat, ya sekarang ini, puji Tuhan, kalau gak saya bisa menerima, kalau ada apa-apa, mereka selalu telepon saya, kak, bantu doa ya kak, tolong doain ya, mama saya kemarin, terakhir, karena kita dalam COVID ini, ayo, kamu doain mama ya, biar mama panjang umur, saya bilang, mama kok, tiba-tiba, WA saya, kok berkata begitu, dia waktu itu lagi di padang, di rumah adik saya, tapi, saya merasa, wah, ternyata Tuhan yang saya sembah itu adalah, Tuhan yang benar-benar nyata, melakukan kuasanya, dan Tuhan pun, bisa mulai menjamah, hati keluarga besar saya, pikiran mereka, gitu loh kan, tinggal mereka bisa menerima saya, dan akhirnya, ya, pernikahan saya, sudah berjalan 17 tahun, saya pun dengan suami, sudah memutuskan, kami untuk melayani Tuhan, puji Tuhan kami sudah melayani Tuhan, dengan ya, dibilang full heart, memang full heart, tapi karena saya, saya masih, apa ya, masih berbagi waktu, urus rumah tangga, anak, tapi saya tetap melayani Tuhan, bersama suami, akhirnya orang tua saya bilang gini, kamu, harus jaga semuanya, dibawa kamu, sikap kamu, tindakan kamu, pergaulan kamu, pakaian kamu, karena kamu sudah mulai disorok, dalam arti kata, dia bilang, ya, kamu sudah di gereja, sampai dia ngomong gini sama saya, kapan kamu bisa korba, dia bilang itu, eh, kapan kamu bisa ceramah, dia bilang itu, dia masih pakai masa ceramah, kok kamu durnya ini terus, dia bilang, saya bilang, ya, kita lihat nanti bagaimana Tuhan, saya bilang, mungkin belum kapasitas saya, untuk berkorba, saya bilang, tapi puji Tuhan gitu loh kan, ya, memang, semua proses yang saya alami itu, memang, menyakitkan bagi saya, tapi endingnya itu, semuanya indah pada waktunya, akhirnya berjalan waktu demi waktu, tahun demi tahun, puji Tuhan, keluarga besar saya, bisa menerima saya, dan mereka pun, ya, kalau ada apa-apa, selalu menopang, selalu memintak sama saya, Kak, tolong main dalam doa ya, tolong doain ya, tolong doain ya, akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, luar biasa Tuhan ini dalam kehidupan saya, ya, begitulah, yang saya alami, perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus, memang, saya mengenal Tuhan Yesus, di saat saya sudah mulai, dewasa, di saat saya sudah mulai wisuda, jadi karena sesuatu saya baru menyadari, Tuhan memberi kita akal dan pikiran, untuk menguji segala sesuatu, jadi apalagi pada saat itu, saya sudah mulai, ya, sudah dua-dua puluhan lah, pasti saya kan, seorang mahasiswa, saya kan mempunyai akal dan pikiran, untuk menguji segala sesuatu, saya uji, setelah, setelah, akhirnya, saya menemukan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan, itulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, yang selalu menopang hidup saya, yang saya rasakan, setelah saya menerima Tuhan Yesus, ya, saya selalu merasakan damai, suka kita yang pemberikan, walaupun, pencobaan ada yang pemberikan kepada saya, tapi ada, sesuatu yang saya rasakan, karena dalam firman Tuhan, aku tidak akan memberikan kau seorang diri, ropon hiburku, ropon nolongku, akan senantiasa kudang kepadamu, jadi, di saat saya, merasa ada kesertakan, saat saya ada, pencobaan, saya percaya, pertolongan Tuhan itu tidak pada waktunya, dan saya juga tahu, bahwa Tuhan pun juga memberi pencobaan kepada kita, itu tidak akan melampaui dari batas kemampuan kita, ya, mungkin pada saat itu saya mengalami, mengalami, apa ya, pergumulan, salib yang saya pikul, untuk mengikut Tuhan Yesus dan keluarga saya, mungkin, ya, mungkin, timnya sampai sekian tahun ini, akhirnya keluarga besar saya bisa menerima saya, puji Tuhan, ya, kami pun dengan sekarang ini saling berjalan dengan tangan, dan puji Tuhan pun, teman-teman saya, teman-teman saya selalu bilang, wih, luar biasa ya mamanya Mbak Ayu ya, dengan apa ya, bisa merangkul anak-anaknya, walau Mbak Ayu bukan sejalan lagi, luar biasa, dan hati mamanya Mbak Ayu, apa ya, tulus ikhlas, sampai teman-teman, sampai mama saya pun, kalau saya bawa pun ke, apa ya, ke tempat teman saya, karena teman saya itu kan Kristen, mama saya enjoy gitu loh kan, juga teman saya yang Buddha, kita pergi Imlek, mama saya enjoy, jadi sampai sekarang mama saya pun bisa membela saya, saya pernah dikatakan sama tante saya bilang itu, apa itu, itu anak murtad, anak kafir, dan duhata, sampai mama saya bilang gini, eh, kamu ada-ada dalam pembicaraan kamu ya, dia bilang itu, apakah udah agama yang kamu yakin, apakah yakinan yang kamu, yang kamu ambil sekarang ini, udah membawa kamu, dengan satu kebenaran, apakah yang apa yang kamu cari, yang kamu makan itu udah halal semuanya, kamu tahu, walaupun anakku gak satu jalan sama ku lagi, menantuku, tapi dia lebih ngerti agama daripada kamu, saya pun kaget, padahal itu adik iper dia loh gitu loh, jadi begitulah kesaksian saya, yang bisa saya seringkan pada malam hari ini, ya, semoga kesaksian saya ini, bisa menguatkan kita semua, bisa memberkati, dan puji Tuhan pun, ya saya pun sudah, kami suami sudah melayani, saya pun juga, sekarang lagi belajar STT di salah satu, tempat belajar saya, berbakti, ya, doain saya, saya bisa mengikuti STT dengan aman, terima kasih, ya luar biasa saudara, dalam Injil Yohanes menegaskan, bahwa Yesus adalah Tuhan, oleh karena Yesus adalah Tuhan, maka ia sanggup untuk membangkitkan orang mati, bahkan ia sendiri telah membuktikan dirinya, bahwa ia bangkit dari antara orang mati, Yesus mampu melepaskan manusia dari kuasa maut, dan memberikan kehidupan baru, hidup yang kekal, selanjutnya, tidak ada jalan, kebenaran, dan hidup selain dalam Yesus, Yesus adalah satu-satunya yang dapat dipercaya, dan jalan menuju kepada Bapak, surga yang kekal, jadi, kalau kita percaya Tuhan Yesus, jaminan keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, terjamin, baik saudara, terima kasih, kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa, tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya, untuk mendapatkan video-video seru lainnya, dari channel Renungan TV, dan Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati, selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.